Setahu mereka hanya sakitnya itu sebatas difabel, sebatas keterbatasan fisik, sebatas ada gangguan motorik gerak. Tapi ternyata setelah kita periksa, itu ternyata pasien hipertensi. Hipertensi tidak kita tangani dengan baik, itu akan meluas menjadi komplikasi. Ketika belum terbentuk kelompok difabel kaluran sumberagung ini, teman-teman tidak ada wadah untuk saling tukar pikiran, sharing bersama dengan teman-teman difabel yang lainnya. Dan Alhamdulillah ketika ada kelompok difabel kaluran ini, mereka bisa sharing bersama, sering pertemuan, ada kegiatan pemberdayaan dan lain sebagainya. Pos Bindu atau pos pembinaan terpadu khusus untuk teman-teman disabilitas itu tidak langsung terbentuk. Kita melalui beberapa proses terkait dengan pos Bindu tersebut. Tiga bulan atau empat bulan berjalannya kelompok difabel kaluran. Kami pengurus langsung mengadvokasi ke Puskesmas jadi satu. Dan Alhamdulillah, Bu Kepala Puskesmas welcome dengan kita dan beliau menyarankan untuk teman-teman difabel itu menjadi salah satu kader di pos Bindu. Ada kader-kader yang bisa kami ajak untuk kerjasama dalam melayani pos Bindu difabel. Jadi kami berdayakan sesuai dengan kemampuan difabel tersebut. Supaya pasien itu merasa bahwa dirinya itu juga berguna, dirinya juga bermanfaat sekalipun difabel. Kita adakan pelatihan, kita berikan pelatihan cara mengukur tinggi badan, berat badan yang benar, lingkar perut yang benar. Terus bagaimana cara mengukur tensi, terus gula darah gitu. Misalnya sudah dirasa mampu, kita laksanakan di bulan berikutnya. Untuk meja 1, 2 itu pendaftaran sama konsultasi mas, dia punya penyakit apa, penyakit apa kayak gitu. Terus untuk meja 2 penimbangan sama tinggi badan. Untuk meja 3 itu tensi tekanan darah. Terus yang meja 4 itu cek gula darah. Terus yang kelima konsultasi dokter. Tahu untuk gula darahnya berapa, tensi berapa, jadi kita bisa mengontrol untuk makanan atau kesehatan kita. Mereka tidak tahu kalau ternyata tensinya tinggi, kemudian kita rujuk ke puskesmas, atau ke puskes pertama mereka dimana, kan tidak tentu ada di puskesmajati 1. Kemudian mereka pengobatan rutin di puskes pertama masing-masing. Ada beberapa yang kita temukan gula darah sesaatnya itu tinggi. Kalau gula darah sesaat tinggi itu harus kita tindak lanjuti. Untuk pemeriksaan berikutnya dengan obatnya di puskesmas ada. Jadi sangat disayangkan apabila defable itu tidak menggunakan layanan kesehatan, karena fasilitas itu sudah ada. Animo pasien defable terhadap layanan kesehatan itu lumayan bagus. Dilihat dari pasien-pasien defable yang bersedia untuk hadir, itu ya tidak hanya segera meriksa dengan alat bantu, tapi kami juga edukasi, juga konseling. Dalam konseling edukasi itu kita bisa melihat respon dari pasien tersebut. Jadi animonya tinggi, mereka juga mau bertanya, kalau begini bagaimana bu, kalau begini bagaimana bu. Harapan kami ya itu. Pos Bindu Defable usahakan untuk bisa jalan terus dan bisa jalan rutin.